Terima kasih telah menonton untuk menidaklajuti tindakan korektif yang disarankan oleh Obus Menteri Buput Indonesia kepada KPK. Tidak ada double anggaran kalau kemudian KPK datang mengundang di biaya KPK juga di biaya oleh pengundang. Tidak. Kalau kemudian salah satunya bisa apakah KPK atau tidak. Polemik tes wawasan kebangsaan di KPK masih terus berlanjut. Yang terbaru, KPK menolak rekomendasi Ombudsman atas temuan maladministrasi pada TWK pegawai KPK. Surat keberatan pun telah dilayangkan ke Ombudsman. Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan anggota Ombudsman RI, Robert Niendi Jaweng dan saya juga terhubung dengan Komisioner KPK, Nurul Gufron. Selamat malam, Pak Robert. Selamat malam, Pak Gufron. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat sehat. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat. Saya ke Pak Robert dulu. Pak Robert, Ombudsman dianggap tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan TWK. Apa tanggapan Anda? Ya, Mbak Nana, saya disclaimer dulu ini bahwa saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan informasi saja. Ya, tidak tepat bagi Ombudsman untuk berbalas pantun dengan KPK di ruang publik. Paling tidak karena memang kami sebagai pemeriksa, Ombudsman yang melakukan pemeriksaan, itu tidak tepat untuk berpolemik terlalu jauh terkait substansi laporan TWK itu dengan Mas Gufron dan KPK. Terserah nanti Mas Gufron akan menanggap seperti apa. Ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan, termasuk tadi pertanyaan Mbak Nana. Pertama, memang kami melihat pemahaman dari KPK terkait institusi Ombudsman maupun cara kami bekerja, itu memang belum sepenuhnya tepat. Termasuk misalnya, pada saat pernyataan media itu disampaikan bahwa pimpinan Ombudsman melakukan maladministrasi karena hadir dalam pemeriksaan. Ini sesuatu yang justru sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi yang ada di Ombudsman. Karena tugas, fungsi, dan kemenangan yang ada itu adalah tugas, fungsi, dan kemenangan Ombudsman. Ombudsman itu ya kami, pimpinan, yang berwenang untuk melakukan klarifikasi, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, itu adalah para pimpinan. Tetapi tentu secara teknis, kami tidak mungkin menjalankan sendiri. Kami dibantu oleh para asisten. Karena itu kemudian dalam peraturan Ombudsman, itu ditetapkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh keasistenan. Dan keasistenan itu bukan keasistenan 4 ya Pak Gufron ya, keasistenan 6 yang saya pimpin. Dan istilah keasistenan, atau nomenklatur keasistenan itu tidak merujuk pada jabatan atau pejabat. Keasistenan itu adalah suatu unit kerja yang unsur di dalamnya itu ada dua. Satu, saya sebagai pimpinan, saya itu pemimpin di keasistenan 6, saya adalah pemangku. Kemudian kedua adalah para asisten. Ini hal yang penting karena waktu itu memang nama saya disebut ini sama Pak Gufron, terima kasih sudah disebutkan. Tapi tepatnya memang yang dipersoalkan itu mestinya merujuk pada apa yang menjadi aturan. Mungkin di KPK, penyelidik dan penyelidik itu memang independen, objektif, itu soal yang lain. Itu di KPK, di ombudsman lain. Kemudian kedua, Pak Nana. Pak Robert, bagaimana kemudian ketika Pak Gufron balik menuding ombudsman lah yang melakukan maladministrasi dalam proses kemarin? Apakah memang Anda menilai KPK punya hak untuk menilai soal-soal seperti ini maladministrasi yang dilakukan lembaga lain? Enggak. Justru yang punya kebenangan dan hak untuk menyatakan maladministrasi itu ombudsman. Sama sekali tidak ada lembaga lain di luar ombudsman yang boleh menyatakan apakah kami itu melakukan maladministrasi atau tidak. Tetapi oke lah itu mungkin istilah yang dipakai oleh Mas Gufron untuk menyatakan keberatan mereka. Dan Pak Nana, proses di ombudsman sekarang adalah setelah keberatan disampaikan oleh KPK. Dan ini kami hargai, karena memang itu hak prosedural dari KPK yang memang disiapkan ruangnya oleh ombudsman. Maka kemudian dalam proses internal sekarang sedang ditelaah oleh unit kerja manajemen butuh untuk melihat sejauh mana kemudian substansi yang disampaikan itu itu memang memiliki unsur-unsur kebenaran. Untuk kemudian tentu sesuai dengan mekanisme di ombudsman setelah laporan akhir hasil pemeriksaan yang isinya adalah tindakan-tindakan korektif itu kami akan berujung pada rekomendasi. Nah, karena sebelum rekomendasi muncul keberatan dari KPK dan ingin saya sampaikan bahwa ribuan kasus atau laporan telah diperiksa oleh ombudsman dan baru kali ini memang sangat jarang ada keberatan dari pihak terlapor. Tapi kita hargai karena itu adalah hak prosedural gitu ya dari perlapor atau dari KPK. Oh jadi Pak Robert saya harus potong. Jadi dari sekian banyak kasus yang ditangani ombudsman baru KPK nih yang keberatan seperti itu. Biasanya yang lain. Saya ingin mengatakan. Yang lain menurut KPK aja yang menurut gitu ya. Ya tidak apa namanya begitu bahasanya Pak Nanda ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengatakan tahun lalu ada 12 ribu laporan di tangan ombudsman. Kemudian tahun sekarang saya sendiri menangani ratusan kasus kepada anak KPK ini cuma salah satu. Dan tidak pernah paling tidak di bidang saya tidak ada satupun pihak terlapor menyampaikan keberatan sehingga biasanya ombudsman itu berhenti pada laporan akhir hasil pemeriksaan dan langsung dilakukan tindakan korektif. Kalau kemudian ada instansi terlapor yang tidak menjalankan tindakan korektif atau menjalankan secara parsial tanpa penjelasan signifikan gitu maka kami berlanjut pada rekomendasi. Rekomendasi ini sesuatu yang sifatnya wajib dan mengikat dan umumnya antara laporan akhir menuju ke rekomendasi tidak ada keberatan dari pihak terlapor. Umumnya. Tapi sekali lagi saya ingin masuk ke situ kami menghargai KPK. Ketika Anda bilang rekomendasi ini wajib dan mengikat jadi apa yang akan dikeluarkan ombudsman setelah ini itu wajib dan mengikat bagi siapa? Bagi KPK atau bagi siapa? Ya, kalau kita karena memang selalu argumentasinya ini negara hukum kalau kita mengikuti Undang-Undang 37 dan Undang-Undang 25 yang merupakan dasar ombudsman bekerja bahwa rekomendasi itu sesuatu yang wajib dan mengikat bahkan kami bisa menormakan sanksi administratif itu memang diatur di Undang-Undang itu yang kemudian ini harapan kami sebenarnya adalah harapan terbaik ya ini harapan terbaik dari ombudsman bahwa ini berhenti di KPK berhenti di BKN dalam artian tindakan korektif itu dilaksanakan direspon oleh KPK dan BKN tapi bila tidak maka kemudian ini akan berlanjut pada apa rekomendasi yang tentu kami akan memperhatikan keberatan dari KPK tadi sebagai bagian dari materi penyusulan rekomendasi begitu dan ujungnya kemudian adalah sesuai dengan mekanisme bahwa ombudsman diberikan kemenangan oleh Undang-Undang untuk menyampaikan saran kepada Presiden maka kemudian memang ini apa boleh buat kalau ujungnya sampai ke sana tetapi itu bukan harapan ombudsman itu apa namanya mekanisme yang tersedia begitu dan saran perbaikan atau saran kebijakan yang kami sampaikan semata karena memang ini isu kepegawaian dan kita perlu pahami bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam kepegawaian atau manajemen kepegawaian yang namanya PPK Nasional itu Presiden ada pun PPK yang di KPK yang di ombudsman di kementerian di lembaga di PEMDA itulah delegasi kemenangan ingat delegasi kemenangan bagai apa namanya orang yang menerima delegasi maka kita harus menjalankan apa yang apa disampaikan atau yang diperintahkan oleh yang memberikan delegasi baik saya ingin kelempar ke Pak Nurul Gufron dari KPK bagaimana Pak Nurul Gufron setelah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh ombudsman terima kasih Mbak Nana dan juga Pak Robert Pak Robert mengklarifikasi apa komen-komen bahwa keberatan KPK memalukan menghinakan dan lain-lain ya Pak Robert sudah menyampaikan bahwa keberatan adalah hak prosedural yang digunakan oleh KPK itu satu hal yang kedua KPK tidak pernah menyatakan bahwa ombudsman Republik Indonesia melakukan maladmisasi tidak tetapi kami menyatakan bahwa kalau kehadiran kami pada saat harmonisasi di Kumham dianggap maladmistrasi karena memang di Permen Kumham 23 2018 itu dimandatkan ke Dirjen dan di KPK ke Birohukum tetapi sekali lagi perspektif delegasi itu sewaktu-waktu delegator itu bisa hadir bayangkan misalnya ketika seorang presiden membahas undang-undang didelegasikan kepada Men Kumham tapi apakah sewaktu-waktu ketika ada hal yang kursial presiden tidak boleh hadir itu boleh secara administrasi lihat pasal 13 undang-undang 30 2015 tentang AP jadi kalau kemudian ini hanya kami katakan kalau kehadiran kami ke Kumham itu dianggap maladmistrasi maka kehadiran Pak Robert pada saat pemeriksaan klarifikasi kepada saya karena di permen pasturan Ombudsman nomor 48 2020 pasal 15 itu sudah didelegasikan ke keasistenan tapi yang hadir pimpinan jadi saya hanya ingin resiprokal saja kalau kehadiran pimpinan ke KPK ke Kumham itu dianggap sebagai sebuah maladmistrasi yang mohon maaf kitab kitab hukum administrasi mana yang didasarkan oleh Pak Robert tadi padahal makanya saya sampaikan padahal hal yang sama dilakukan oleh Pak Robert ketika meriksa saya padahal analoginya tidak tepat Pak Govron bukan tar dulu gantian saya mulai tadi tidak pernah nyelas Anda mohon dihormati juga jadi memang kami paham bahwa kewenangannya sudah merupakan atribusi kepada pimpinan tapi pimpinan sendiri melalui peraturan Ombudsman nomor 48 2020 pasal 15 sudah mendelegasikan ke keasistenan artinya asisten sudah yang berunang tapi kami tidak mempermasalahkan karena memang secara hukum kami memahami itu bukan masalah hukum tidak melanggar administrasi kami hanya mengatakan kalau kehadiran KPK ke Kemenkum itu dianggap sebagai maladministrasi maka kehadiran Pak Robert juga yang sudah mendelegasikan ke keasistenan tapi hadir itu juga maladministrasi tapi sebenarnya diskusinya lebih baik pada pokok materinya dulu sebenarnya materi yang disampaikan oleh Ombudsman itu akan ada tiga hal tahapannya tahap pembentukan pelaksanaan TWK dan penetapan hasil pada saat pembentukan peraturan Komisi KPK nomor 1 2021 itu disalahkan apa saja kesalahan yang disampaikan Pak Robert saya saya bacakan saja ya supaya tidak salah penyimpangan prosedurnya pelaksanaan rapat organisasi terakhir dihadiri oleh pimpinan itu dianggap unprosedural kedua penyebaluasan tidak dianggap tidak menyebaluaskan yang B penyalah gunaan wawenang pada penentangan berita acara ini kalau kemudian anggap asumsi asumsinya Pak Robert itu benar maka konsekuensinya peraturan Komisi KPK nomor 1 2021 itu harus dicaput karena batal prosedurnya kalau prosedurnya batal maka pelaksanaan TWK-nya batal rusak maka kalau kemudian pelaksanaan TWK-nya rusak hasilnya juga rusak semua bukan hanya 75 tapi 1271 BKPK suruh batalkan semua ulang ini semua itu kalau mau bicara konsekuensi logis ini tapi faktanya prosedurnya dianggap salah kami dianggap tidak tidak memiliki wewenang menandatangani kalau tidak memiliki wewenang menandatangani artinya apa harmonisasi sebagai sebuah syarat untuk membentuk peraturan Komisi dianggap salah dianggap namanya tidak menandatangani maka kemudian hasilnya rusak jadi KPK tetap pada posisi temuan ombudsman ini tidak bisa dilaksanakan keberatan untuk melaksanakan temuan dari ombudsman ini itu tetap pada posisi itu bukan tidak bukan tetap atau tidak dapat melaksanakan sekali lagi ombudsman telah masuk pada wilayah wewenang kekuasaannya mahkamah agung yang bisa mengukur apakah prosedural atau tidak proseduralnya tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu aja mahkamah agung kalau ada lembaga lain termasuk ombudsman masuk pada pemeriksaan prosedural kebutuhan peraturan perundang-undangan itu telah menyalahi kekuasaan kehakiman dimanapun di negara hukum kekuasaan kehakiman itu harus dihormati dan itu di pasal 9 undang-undang ombudsman sendiri 37 2008 itu ombudsman dilarang untuk memasuki wilayah itu oke apakah Anda ingin menanggapi Pak Robert? ya kami sama sekali tidak masuk ke ranah hukum apalagi kemudian mengambil alih tugas lembaga peradilan ombudsman tidak dalam posisi melakukan judicial review baik uji formil maupun uji materil kenapa kemudian di 4 poin tindakan korektif ombudsman sama sekali tidak ada substansi terkait pembatalan atas perkom sama sekali tidak Pak Nana kemudian kedua adalah ombudsman oleh undang-undang 37 diberikan kewenangan lagi-lagi saya bicara undang-undang karena ini lembaga negara diberikan kewenangan untuk menyampaikan saran perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan mekanisme prosedural untuk kami sampai kesaran perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dari undang-undang dan peraturan internal organisasi yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap aturannya terutama dari sisi maladministrasi prosesnya kemudian ketiga dari sisi karakter kasus kalau melihat konstruksinya itu akan sangat dan oposisi kami bekerja sesuai dengan kewenangan baik kita harus break dulu disini karena saya juga mengundang ada Zainal Arifin Mohtar dari UGM dan juga ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu saya akan minta komentar mereka setelah pariwara tetap di mata Panajwa